Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah melakukan berbagai langkah untuk bisa menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan yang tahun ini diperkirakan menyentuh angka 28 triliun rupiah. Salah satunya, mengkaji rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut Sri Mulyani, meski nantinya semua langkah perbaikan telah dilakukan, tetap harus ada pengkajian kembali mengenai masalah tarif. Namun, perbaikan sistem merupakan fondasi yang paling penting. Sri Mulyani juga menambahkan keseimbangan antara tarif yang dipungut untuk berbagai segmen masyarakat yang ikut BPJS juga harus diperhatikan dengan melihat profil resiko para peserta. Sehingga regulator juga dapat menentukan berapa sebenarnya iuran yang dibayar dengan benefit yang mereka bisa dapatkan. Sementara itu, dari sisi Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan melanjutkan pembayaran iuran segmen penerima bantuan iuran atau PBI yang bahkan tagihan tersebut telah dibayarkan hingga 12 bulan ke depan. BPJS itu betul-betul bisa memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, tapi juga sustainable dari sisi keuangan. Tidak memunculkan situasi seperti yang sekarang, Bapak Presiden melihat setiap saat nanti ada pressure, ini tidak terbayar, rumah sakit, farmasi yang tidak terbayar. Karena sebetulnya persoalannya ada di berbagai hal tadi yang sudah saya sampaikan. Dari sisi Kementerian Keuangan atau APBN, kita tetap akan terus seluruh pembayaran PBI kita sudah bayarkan, bahkan sampai dengan tahun ini kita bayar sudah lunas 12 bulan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.